Packaging Parfum Cerita sedikit tentang perjalanan box parfum di Respatty Craft Gak nyangka aja yang namanya packaging parfum itu bisa mampir ke Respatty Craft Yang notabene kami itu adalah hardbox Jadi biasanya itu pakainya softbox dari kardus atau dari kertas ivory dan semacamnya Tapi di 2 tahun kebelakang banyak banget yang pakainya hardbox supaya katanya naik kelas Sudah ribuan box kami produksi dan alhamdulillah semuanya repeat order ke Respatty Craft Termasuk yang ini, ini pelanggan pertama datang ke Respatty Belum pernah order sebelumnya dan langsung pesennya 160 box Setelah diskusi panjang lewat whatsapp akhirnya jadilah seperti ini apa yang kami diskusikan Dan alhamdulillah cocok tanpa tatap muka Dilihat dari awal video memang box ini cakep banget ditunjang dengan desainnya dia yang memang sudah cakep Kalau box parfum biasanya memang 2 atau 3 desain Karena sesuai dengan varian wanginya dari si parfumnya Dan dalamnya selalu ada sekat Sekatnya tergantung dari botol yang dikirim Jadi sebelum order pastikan botol anda sudah terkirim di Respatty Craft via whatsapp Maksudnya diskusi sama miminnya Minta alamatnya nanti langsung kirim botolnya kesini karena berpengaruh dengan bentuk dari sekatnya Karena kan botolnya macam-macam nih gak bisa sama satu sama yang lainnya Jadi sekatnya akan menyesuaikan bentuk dari botolnya Dan hasilnya kali ini adalah bentuknya seliding Selidingnya mintanya di bagian samping lalu ditarik dengan menggunakan pita Untuk yang box ini kami menggunakan kertas Ivoris 190 gram Dan itu di bagian pita-pitanya pita impor Jadi semuanya memang mahal Karena kenapa? Karena rezekinya harus pati Kalau box ini akan dikirim ke Paris Perancis Peace Terima kasih